Intro Tutorial cara membuat Karakter lain bisa jalan sendiri Halo teman-teman Selamat datang di LabiCiTV Tutorial Kali ini aku akan memberikan tutorial Cara gimana caranya karakter lain bisa jalan sendiri ya teman-teman Pertama-tama kalian membutuhkan 4 karakter lain Sebenernya 3 bola juga sih Oke deh untuk kali ini aku menggunakan karakter Chika Dan yang kedua adalah karakter Oi Dan yang ketiga adalah karakter Yuta Dan yang terakhir si kecil Mio Aida teman-teman Untuk karakter kalian bebas milih ya teman-teman Kalian siap? Ayo kita mulai Pertama-tama kalian klik menu di ujung kiri Lalu kalian pilih karakter Little Boy alias Yuta Setelah menjadi karakter Yuta Kalian ajak Oi untuk mengikuti Yuta Dan juga si Chika mengikuti Yuta juga Setelah kedua karakter tersebut mengikuti Yuta Kalian balik ke klik menu yang di ujung kiri atas Ingat ya teman-teman Ujung kiri atas Nah ini dia menunya Kalian klik menu Lalu langkah kedua kalian klik System Setting Setelah itu kalian scroll ke bawah sampai menemukan kata Follow Speed Setelah itu kalian klik tanda Min untuk mengurangi Follow Speed menjadi 0.2 Nah yang kedua kalian klik Min untuk Follow Distance menjadi 1.05 Follow Speed adalah kecepatan untuk mengikuti karakter yang lain ya teman-teman Setelah itu kalian klik menu Lalu berubah karakter menjadi Little Girl alias Mio Aida Setelah itu kita bawa Mio Aida menjauhi karakter-karakter yang lain Kita kasih dia tempat disini ya teman-teman Nah fungsi dari Mio Aida ini adalah dia sebagai kameramen ya Langkah berikutnya adalah kita kembali menjadi karakter si kecil Yuta nih teman-teman Kita bawa Yuta untuk menjauh dari karakter Chika dan Aoya Setelah itu kita kembali menjadi karakter Mio Aida Klik lagi cara edit Lalu klik Kamera Effect Kita klik Subject Camera alias Kamera Depan Nah jadinya seperti ini nih Nah mereka berjalan kan teman-teman Bisa jalan sendiri untuk mengubah efek dari kameranya Kita lari aja ke depan karakter ini Nah ini adalah angle yang lain Nah ini juga adalah angle yang lain Jadi seolah-olah mereka bisa jalan sendiri nih teman-teman Oke teman-teman itu adalah tutorial yang mudah Cara membuat karakter lain bisa berjalan sendiri nih teman-teman Padahal sebenarnya mereka mengikuti Yuta yang ada di depan nih teman-teman Mudah banget kan teman-teman Oke teman-teman kalian mau tutorial seperti apa lagi Komen ya Jangan suka-suka untuk subscribe LabiC TV Makasih